Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol meninggal dunia saat menjadi saksi kasus korupsi di pengadilan Tipikor Padang, Sumatera Barat. Dalam rekaman CCTV, Sirajudin Zhar mendadak pingsan di ruang sidang dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Rekaman CCTV di ruang pengadilan Tipikor Padang memperlihatkan detik-detik Sirajudin Zhar. Mantan Rektor UIN Imam Bonjol yang mendadak pingsan diduga karena serangan jantung. Kejadian saat berlangsungnya sidang kasus korupsi pengadaan Tanah Kampus 3 UIN Imam Bonjol. Tahap 2 dengan kerugian negara sebesar 1,9 miliar rupiah. Sirajudin Zhar merupakan satu dari enam saksi yang dihadirkan dalam kasus korupsi pengadaan Tanah Kampus 3 UIN Imam Bonjol. Pengadilan Tipikor telah memfonis mantan pembantu Rektor Salma Danis dan notaris Elis Satria Pilo.